Pemirsa pengasuh anak mengandainya balita usia 3 tahun di Malang, Jawa Tibur. Penganiayaan ini terekam kamera CCTV yang terpasang di kamar korban. Akibat penganiayaan ini korban mengalami luka lebam yang parah di bagian wajah. Rekaman CCTV memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan seorang suster pengasuh kepada anak yang seharusnya ia jaga. Ini terjadi di dalam kamar korban. Korban balita berusia 3 tahun, anak dari Renuki Abidharma dan selebgram Agnya Punjabi. Saat kejadian, kedua orang tua korban tengah berada di luar kota. Saya bari sama susternya di WA. Kakak ini menjol, jatuh di kamar mandi. Nah disitu saya gak percaya kan, lihat CCTV. Saya cek, ternyata kejadian ini dua hari yang lalu. Dua hari yang lalu waktu hari Rabu jam 4 subuh. Jam 4 subuh disitu ada CCTV-nya memang si suster ini naik di badannya korban. Terus kepalanya dijambak, terus dipukul. Pokoknya dipukul ada pakai buku juga, ada pakai tangan. Jadi tadi waktu saya tahu, lalu saya berangkat ke sini, saya lapor juga ke Kapolres langsung. Saat ini, pelaku telah dibawa ke Maporesta, Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One, mengabarkan. Sementara itu, pemirsa kepada polisi, suster pengasuh korban mengaku ia kesal dengan korban yang menolak diobati. Saat itu, pelaku mengaku sedang kalut karena ada anggota keluarganya yang sedang sakit. Dan berikut keterangan dari Kasat Reskrim Polres, Suta, Malang, Kompol, Danang Yudantio. Yudantio, untuk Anda berikut ini. Pelaku motifnya adalah terang sangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak tidak mau. Setelah itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan kebenar apapun untuk melakukan kekerasan terhadap. Sementara itu, pemirsa, ibu korban mengaku selama ini mengenal pelaku berkeperibadian sopan, namun telah ada beberapa perilaku yang membuatnya curiga. Satu tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama satu tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib.